Jadi buat siapapun yang mau ke Ancol di hari itu, di hari 4 Juni itu Itu harus beli tiket Formula E Kalau punya tiket Formula E, mereka bisa masuk Bisa merasakan semua wahana yang ada di Ancol Jadi tiket Formula E ini ibaratnya kayak Makanan Ciki lah Yang ada hadiahnya mobil-mobilan Selamat malam para mantan Selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian Yang suka buru-buru Buru-buru pengen dilamar, buru-buru pengen nikah Semua buru-buru sampai akhirnya berantakan Dan gak ada orang mau Karena takut gitu Nah ini ngapain buru-buru, jangan-jangan Nah cerita-cerita semacam itu Menurut saya jadi mirip sekali dengan cerita Formula E Di Jakarta Karena ternyata Gak cuma soal pembangunan sirkuitnya yang diburu waktu Yang dimulai bulan Februari Mei harus selesai Karena 4 Juni mau dipakai Tapi dari sisi persiapan Ternyata juga buru-buru gitu Saya baru aja baca berita bahwa ternyata Pihak Formula E sempat bertanya kepada Jakarta Apakah memungkinkan bagi mereka Untuk menggelar double header Double header itu dalam Formula E istilahnya Untuk balapan dua kali dalam seminggu Di satu kota Nah jawaban dari Jakarta adalah Nanti kita akan beri jawaban pada hari Kamis Masih besok jawabannya Ya karena mereka semuanya masih sibuk tuh Ngurusin grandstand, ngurusin apa lah Tukangnya masih kerja semua Sampai akhirnya pihak Formula E merasa Berarti gak memungkinkan Untuk menggelar 2 balapan Di Jakarta Dan mereka langsung akan cabut ke Maroko Tapi mungkin buat teman-teman Yang belum tahu gitu ya Formula E ini adalah balapan yang berbeda Dengan balapan-balapan yang lainnya Kalau misalkan kita lihat MotoGP misalkan Itu kan ada 3 hari gitu ya Tiketnya 3 hari Hari pertama, hari kedua, hari balapan gitu Satu tes, hari kedua kualifikasi Hari ketiganya baru balapan langsung gitu ya Nah untuk Formula E enggak Itu selesai dalam sehari Paginya tes Siang tes lagi Lanjut kualifikasi Sore balapan Langsung gitu Sistem kebut sehari Dan dari sini nampaknya gitu ya Semangat cepat-cepat ini Menular kepada pihak JAKRO dan penyelenggara di Jakarta Jadi semuanya dibuat cepat-cepat Ya itulah yang terjadi gitu Kayak mantan kalian yang suka buru-buru itu Enggak ada sponsor mau masuk Karena aku takut Jadi enggak? Jadi enggak ini Kalau jadi jangan-jangan langsung gas ke KPK Takut mereka itu Enggak mau ikut-ikutan di Formula E Dan selain itu Salah satu berita yang menurut saya juga lucu Adalah ternyata Sirkuit Formula E ini Itu akan digelar langsung ke balapannya gitu Enggak usah tes-tesan Langsung gas Ini gimana sih? Yang namanya sirkuit baru Itu kan biasanya dites gitu Mandalika juga dites tuh Dua bulan sebelum race Tes dulu Pebalapnya datang Gimana sirkuitnya oke atau enggak Baru kemudian pihak penyelenggara Di internasionalnya itu Mengeluarkan Sertifikasi Atau homologasi gitu Nah ini di Formula E Enggak ada nih Padahal dulu katanya Kita akan gelar tes di bulan Mei Nah ini udah bulan Mei nih Mau akhir nih Enggak ada Ya itu gak bisa dilakukan tes Karena sampai sekarang Tukang-tukang disana tuh masih sibuk semuanya Masih pasang ini Pasang apalah Podium lah Pasang jaring-jaring Itu gak bisa ngelakukan tes gitu Karena Kalau untuk melakukan tes itu harus Bersih gitu Harus clear Dari tukang-tukang Atau berisik-berisiknya Ketok-ketok palu Gak boleh gitu Karena itu bisa mengganggu nantinya Nah Tapi kita gak perlu khawatir gitu Karena Pihak Formula E ini Nampaknya baik sekali Kepada Jakarta gitu Khusus Jakarta Enggak tahulah Kenapa kok baik banget Ya karena soal Homologasi Atau sertifikasi Balapan Sirkuit ini Itu sebenarnya kan mudah Kalau di Formula E Enggak bisa Enggak harus lewat tes Bisa Bawah meja Karena jangankan Sirkuit di Ancol Yang sudah teraspal semua Bahkan di Ancol saja Eh bukan Bahkan di Monas saja Yang Aspalnya tuh belum selesai Masih setengah Gitu Itu ternyata Sudah keluar sertifikatnya Udah ada Homologasinya gitu Jadi Kalau di Ancol ini Sudah selesai Dan gak usah tes Yaudah gak apa-apa Langsung keluar tuh Otomatis Ya jalur bawah meja Ya udahlah kita maklumi Yang penting Orang-orang Para pebalapnya tuh Mau balapan Yang repot kan Kalau mereka gak mau balapan Kalau soal tes-tesan tuh gak perlu lah Langsung gas Dan terkait soal tiket yang sudah mulai dijual Kita bersyukur Sebagai warga Indonesia Kita bersyukur Karena katanya Tiketnya itu sudah ludes terjual semuanya Ya Alhamdulillah lah Kalau ludes Meskipun Kalau kita baca detailnya Itu ternyata Gak ludes-ludes banget Karena mereka menargetkan 60 ribu penonton awalnya Lalu kemudian turun 50 ribu Tapi sebenarnya Dari sisi pembagian tiketnya Itu yang bisa nonton Langsung race gitu Langsung melihat balapannya Itu cuma sekitar 10 ribu sampai 15 ribuan gitu Sisanya 40 ribu lebih itu Nonton di LCD Ya karena tribunya gak siap Dikit tribunya gitu Jadi udahlah nonton di LCD Itu 40 ribu orang gitu Tapi itu juga gak terjual semua gitu Yang terjual ludes semua ini Baru di kelas VIP Yang harganya sekitar 2 juta sampai 3 juta Atau kelas VIP yang Harganya sekitar 7 juta Sampai 10 juta Dan itu berisi sekitar Seribu lima ratus tiket Udah ludes semuanya terjual Dan kita bersyukur gitu Alhamdulillah terjual Tapi kok cuma seribu lima ratus Itu kali Kali 10 juta kan cuma berapa itu Sementara untuk tiket grandstand Yang dijual sekitar 10 ribu tiket Itu katanya sudah terjual 7 ribu tiket Jadi 70 persen Sudah habis terjual Nah sisa 3 ribu Sementara Yang agak gak laku Itu ya Yang 40 ribu tiket Yang tiket festival Yang seru nonton di LCD itu gak laku Karena Kursinya tuh 40 ribu gitu ya Jumlah tiket yang disediakan Tapi yang terjual baru 7 ribu Ya itu pun gak tau Beneran 7 ribu atau enggak Tapi ya Ya syukurlah Ada yang mau nonton di LCD Meskipun setelah saya baca-baca berita yang lain Itu ternyata Pembeli tiket sampai hari ini Itu 78 persen Warga negara asing Sementara 21 persen WNI Ini kan saja di bertanya-tanya Kenapa bisa begini? Dimana ini kelompok 212 Kok gak ada yang beli tiket ini? Dan kenapa Warga asing kok banyak sekali gitu Tapi setelah saya urutkan Gitu ya Setelah saya analisa Ya banyak Karena memang mayoritasnya Beli yang tiket VIP Tiket VIPnya cuma 1.500 sampai 3.000 tiket Dan Dari sini Kita akhirnya Mencari tahu gitu Kenapa bisa Orang asing ini Sampai ikut ke Jakarta Cuma buat nonton Formula E Yang selesai Dalam sehari Ternyata Untuk penggelaran Formula E ini Itu berbeda dengan Balapan-balapan yang lain Kalau MotoGP Dan Superbike Dan lain-lain itu kan Kita cuma nonton aja nih Udah nonton Selesai pulang lah Makan-makan gitu Gak ada Dampak apa-apa Kepada pebalapnya Sementara Formula E ini Katanya gitu ya Ada votingnya Jadi kalau penonton Bisa Memvote Para pebalap-pebalap Yang mereka sukai Itu nantinya Pebalap yang dimaksud Itu bisa menggunakan Speed limit tertentu Dengan kecepatan tertentu Sehingga itu kemudian Memungkinkan bagi mereka Untuk memenangkan Balapan Jadi disinilah Letak kecerdasan Anies Basweta Karena bikin balapan Pilih balapan Formula E Karena ini paket lengkap Lengkap sama penontonnya Penontonnya dari luar 78% Dari luar Ibarat acara TV itu Lengkap sama penonton Bayarannya lah Ya karena Nantinya Setiap orang Setiap pebalap Yang akan berlaga Di Jakarta itu Akan membawa fannya Masing-masing gitu Untuk membantu mereka Bisa menggunakan Speed limit tertentu Ya bagus juga gitu ya Cerdas juga Anies ini Tapi ya Di sisi lain Kita jadi bertanya-tanya Katanya Formula E ini Untuk warga Jakarta Lah kok cuma 21% Yang nonton Kenapa Nggak 19 Biar sama kayak 19 ton Jadi Jadi ibaratnya ini Keberpihakan Kepada pihak asing Kita sudah mengeluarkan Triliunan rupiah Untuk bayar Komitmen fee Untuk bikin sirkuit Untuk menyelenggarakan Acara ini gitu Udah sibuk-sibuk Semuanya Itu panitiannya Tapi itu semua Dalam rangka Untuk menyambut Orang asing Nonton di Jakarta Warganya Nggak ada yang Mau beli Ya karena Mahal banget gitu Siapa yang Mau beli Lawang harga Paling murahnya Itu 450 ribu Kalau di VIPnya 2 sampai 3 juta Ada bahkan 7 sampai 10 juta Siapa yang Mau beli Lawang UMR kita Cuma sekitar 3-4 juta Itu kalau nonton Formula E Udah Nggak makan sebulan Itu keluarga Makanya Nggak ada orang Beli gitu Ya karena Mahal banget Tapi dari sini Karena bagaimanapun Suka nggak suka Ini adalah Pagelaran atau Panggung seorang Anies Baswedan Saya harapkan Kedepan Ini masih ada Waktu beberapa hari lagi Para bohir-bohir Para orang-orang Yang selama ini Memfasilitasi Demonstran 212 411 Yang mudah sekali Membobolisasi Masa gitu ya Mestinya ke depan Ini bisa melihat Peluang ini Daripada kalian Mau kampanye Susah-susah Yang belum tentu Ada kamera Mau ngeliput Mending ya Fokus disini saja Para bohir-bohir itu Ya karena Kalau Untuk Tiket festival Cuma 250 ribu Per orang Per kepala Kali 40 ribu 40 ribu tiket Kan baru berapa Ya nggak seberapa Kalian sangat mampu Untuk itu Ini dalam rangka Mendukung Anies Baswedan Supaya Bagus namanya Dicita internasional Tiketnya full Terbooking Kan habis gitu Bagus gitu Nah kalau ini nanti Sepi gitu ya Di LCD-nya Nggak ada orang Ini kan kasihan Tapi Di sisi lain Saya juga sudah Melihat strategi awal gitu Karena Mungkin Bohir-bohir itu Bergerak di menit-menit Akhir nanti gitu Nah sekarang Kita jalankan dulu Strategi yang Lebih soft Karena Ancol Pada hari Sabtu Itu nanti akan ditutup Sepenuhnya Dan hanya menerima Orang-orang Yang punya tiket Formula E Jadi buat siapapun Yang mau ke Ancol Di hari itu Di hari 4 Juni itu Itu harus beli Tiket Formula E Kalau punya tiket Formula E Mereka bisa masuk Bisa merasakan Semua wahana Yang ada di Ancol Jadi tiket Formula E Ini ibaratnya Kayak Makanan Ciki lah Yang ada hadiahnya Mobil-mobilan Nah Itu Pulih tiket Rp250.000 Untuk tiket Formula E Dan bisa merasakan Semua wahana Di Ancol Murah itu Daripada kita beli Satu-satu Wahananya Gitu kan Mahal gitu Mending ini Udah diskon banyak Tapi kalau ini Gak berhasil Gitu ya Tiket Formula E Masih terjual Di bawah 20% Ya mungkin Setelah itu Muncullah Bohir-bohir Yang akan beraksi Demi mendukung Narasi Anies Baswedan Yang go Internasional Nah terakhir gitu ya Ini kan nanti akan digelar 4 Juni Dan setahu saya gitu Dalam analisa saya Jika melihat Dinamika politik di Indonesia Hari ini Gitu ya Kita melihat Projo yang sudah bertemu Dengan Presiden Jokowi Mengadakan acara Dan memunculkan simbol Atau pesan kode Dimana Presiden Jokowi Nampaknya Akan mendukung Ganjar Pranowo Gitu ya Di acara Projo kemarin Melihat dinamika Dan pertimbangan Pertimbangan ini Dan beberapa analisa Yang gak bisa saya sampaikan Gitu ya Ini nampaknya Nanti Pak Jokowi Presiden Jokowi Itu akan nonton Formula E Di Jakarta Akan nonton Karena saya punya Beberapa analisa Yang gak bisa saya sampaikan Hari ini Tapi misalkan Pak Jokowi Jadi nonton Formula E Maka saya akan Sampaikan Analisa itu Dengan Perasaan yang Ya terserah lah Sekarang saya gak bisa Sampaikan Karena saya masih ragu Dan saya masih Dilema Apa benar Kayak gitu Tapi nanti Kalau misalkan Pak Jokowi Benar-benar Nonton Formula E Maka saya akan Sampaikan Yang sebenar-benarnya Yang seperti Yang saya dengarkan Dari Banyak kalangan Tapi misalkan Pak Jokowi Gak nonton Maka mungkin Analisa saya salah Informasi yang saya Dapatkan salah Sehingga saya gak perlu Untuk menyampaikannya Dan gak perlu Menceritakannya Karena itu mungkin Bagi sebagian orang Sensitif dan sebagainya Ya kita harapkan Semoga Pagilan Formula E Ini bisa berjalan Lancar Semua tiket Bisa ludes Terjual semuanya 60 ribu tiket Gitu ya Ada pengerahan Gak apa-apa deh Pengerahan Yang penting Terjual Ya karena Kalau kita mau Mengharapkan untung Udah gak mungkin Jadinya ya sudah Kita harapkan saja Semuanya Berjalan lancar Gak malu-maluin Indonesia Gitu ya Sirkutnya oke Meskipun gak pernah Dites Gak apa-apa Ya minimal Gak bikin Mobil rusak Udah aman itu Kalau ada sedikit Goncangan Sedikit Bamping Gak apa-apa lah Ya semoga Semua terlaksana Dengan baik Gak ada korban Gak ada Kecelakaan Gak ada Hal-hal yang Memalukan Indonesia ke depannya Siap pikir itu Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Begitulah Kura-kura Sub indo by broth3rmax